Saya kepengen banget deh, nanti nih punya apartemen misalnya gitu, terus nanti saya sewa atau saya ini, nanti datang uang sewanya dari mana ya gitu kan, nah itu kan kita penuh perencanaan sebenarnya Oh kita mau ngambil sebuah apartemen sewa atau rumah untuk kita beli, kita kan harus merencanakan keuangannya Even itu kita belinya secara cicilan atau secara cash, kalau kita cash kan berarti kita nabung setiap bulannya sekian Kalau kita misalnya memang mau secara cicilan, ya kita harus mempertimbangkan sekian persen pendapatan untuk dialokasikan cicilan setiap bulannya Yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi dampak negatif ketika mengalami overthinking Ini yang harus diatasi mbak, karena kalau dibiarkan bisa berakibat buruk di dalam jangka panjang mbak Betul Yang paling buruk apa sih mbak kalau misalnya Yang paling buruk adalah wasting time di suatu tempat, nggak ada yang terjadi atau yang terlakukan Jadi kita benar-benar stagnan di situ aja Ada yang sampai depresi nggak mbak, sampai kemudian memutuskan untuk suicide misalnya Pasti ada Ada ya, nah ini yang berbahaya That's why kita akan bahas nih, gimana caranya, solusinya supaya yang overthinker ini tidak lagi overthinking gitu ya Step-stepnya apa saja mbak, selain mungkin harus datang ke mbak putri Betul, betul Jadi gini, kita harus memahami terlebih dahulu ya Kita ini masuk ke area berpikir negatif Atau kita memang sedang berpikir berlebih yang overthinking tadi Kalau berpikir negatif, ya memang dari suatu kondisi itu aja sih negatifnya kita pikirkan Tapi kalau kita masuk ke dalam overthinking Kita misalnya fokus aja di situ Nggak ada intinya apa Berarti kita memang tergeluti di dalam situ Misalnya, contohnya ya Saya kepengen banget deh Nanti nih punya apartemen misalnya gitu Terus nanti saya sewa Atau saya ini Ih nanti datang uang sewanya dari mana ya gitu kan Nah itu kan kita perlu perencanaan sebenarnya Oh kita mau ngambil sebuah apartemen sewa atau rumah Kita beli, kita kan harus merencanakan keuangannya Even itu kita belinya secara cicilan atau secara cash Kalau kita cash kan berarti kita nabung setiap bulannya sekian Betul, betul Kalau kita misalnya memang mau secara cicilan Ya kita harus mempertimbangkan sekian persen pendapatan Untuk dialokasikan cicilan setiap bulannya Kalau itu nggak dilakukan sebelum mengambil tindakan Ya pada akhirnya kita kan akan keteteran Betul, betul Duh ada bingung, duh ngambilnya dari mana ya gitu Jadi sebetulnya tadi perencanaan Salah satu solusi yang harus kita lakukan ya Identifikasi dulu ya masalahnya Iya Diidentifikasi dulu masalahnya apa Pemicunya apa Kita mau ngambil rumah Di usia segini gitu Memang sebuah kebutuhan Atau memang hanya Ih temen udah aku belum Banding-bandingin gitu Nah Haha kayak gituan tuh Kita tuh identifikasi dulu Kebutuhan kita sama keinginan tuh kita bedakan Aku ada denger sebuah Youtubenya Mbak Analisa mungkin Kita harus fokus di semampunya Bukan seharusnya Jadi kalau kita mampunya Saat ini sewa yaudah sewa Jangan bisa dipaksain untuk seharusnya ya Iya Kalau seharusnya Harusnya usia 30 udah dapat ini Itu kan standarisasi orang di luaran ya Yang tahu kemampuan kita Betul Betul kan Oke Jadi identifikasi itu juga melihat kemampuan kita Betul Tidak memaksakan dengan standar hidup orang banyak Yang mungkin dipersepsikan disiptakan oleh sosial media mungkin ya Betul sekali Oke Ini penting nih Mbak Ini supaya kita nge-overthinking nih Jadi realistis Betul sekali Realistis Oke Selain itu ada Apa lagi Mbak Langkah selanjutnya adalah Tantang kebiasaan berpikir negatif itu Misalnya nih Tadi kan Mas Yudi menyinggung Lebaran kemarin Kita Kamu udah engagement belum Anak si itu belum Eh anak si itu udah engagement Kamu belum Iya Kalau emang Kita jadi Pada akhirnya kan anak-anak sekarang tuh Males kumpul sama keluarga Karena ujung-ujungnya nanti akan ditanya Kapan hamil Kapan nambah anak Kapan punya rumah Kapan punya rumah Kapan-kapan kapan Tante kapan-kapan kita ngopi yuk Ajakin deh sekali-kali ya Iya Itu mungkin kita ngopi aja gitu ya Betul Kita kasih tau nih Biaya yang sekian Enggak Gini Kita tantang Misalnya nih dalam Kondisi lebaran kemarin gitu ya Orang tuanya bilang Nanti kita lebaran ke rumah tante ini ya Gitu kan Terus Anaknya bilang Nggak mau ama Nanti ditanyain Kapan hamil Gitu kan Rata-rata Yang datang ke aku kemarin di Bulan ramadhan ya Itu adalah Takut Di momen lebaran Oh Nanti dibanding-bandingin Si itu kerja Udah jadi A Kamu apa Kayak gitu Dia udah punya ini Kamu punya apa Gitu kan Kamu udah nikah Kamu belum Kamu anaknya satu Ini anaknya dua Jadi terus Dicari celahnya Pada akhirnya Kita memang Harus memberanikan diri Dalam artian Tantang kebiasaan Negatif itu Bahwa Kita bukannya Untuk menantang orang tua ya Atau orang tua yang Yang lebih dulu gitu Tapi kita Ajak musyawarah Misalnya Oh iya tante Sekarang memang aku Belum punya rumah Belum punya mobil Karena Goals aku tuh Ada gitu Pasti kita setiap Manusia tuh punya goals dong Betul Besok mau makan Pake apa juga Kita perlu effort kan Tujuannya apa Sama Goals aku di lima tahun ke depan Ini Ya Tapi jangan salah Bahwa Di setiap harapan Kita sediakan Sedikit ruang Untuk Rasa kecewa Kalau jadi Munculnya Tidak ada Harapan yang tercapai Disitu Kecewanya kita Tidak yang terlalu besar Kita masih ada rasa Menerima lah ya Betul Karena Penerimaan itulah Yang nanti ujung-ujungnya Oke Jadi Samtan Kita harus berani juga Mengatakan kepada orang lain Yang Tadi ya Tante-tantenya itu Tante-tante Bahwa saya Punya goals ini Gitu ya Kita harus berani Speak up juga Menyuarakan bahwa Kita juga Hidup kita seperti ini Dan saya punya rencana Blah-blah-blah Seperti itu ya Mbak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya